Barito Putra harus mengawali musim Liga 1 2022-2023 dengan mengecewakan. Pasalnya, mereka kalah-telak dari Madura United pada Sabtu 23 Juli. Berdepan di Stadion Gelora Madura Ratu, Pamelingan Pamekasan, Barito Putra keok 0-8 dari Tuan Rumah. 8 gol tersebut tercipta merata di 2 babak Liga 1. Sebelum dihajar, habis-habis antim Lasca Antasari sebenarnya mengimbangi permainan Tuan Rumah selama 20 menit pertama. Lini depan Barito Putra beberapa kali nyaris memecah kebuntuan lebih dulu. Permainan tim besutan Dejan Antonik ini mengendur setelah kebebolan 2 gol pada waktu yang berdekatan. Hal ini pun dibenarkan oleh Dejan yang mengatakan anak asuhnya langsung kehilangan konsentrasi. Dejan pun menyayangkan dengan sikap para pemain yang terlalu cepat menyerah. Menurutnya, kekalahan ini merupakan yang terburuk sepanjang karirnya sebagai pelatih. Padahal sebelumnya, Barito Putra sudah punya modal bagus saat bermain di ajang Piala Presiden 2022. Meski begitu, mantan pelatih PSS Sleman ini menyatakan pihaknya harus belajar cepat dari hasil pertandingan tersebut. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!